Halo, dengan saya Ari dari tembolok.id dan selamat jika kamu sedang mencari materi untuk belajar termok maka disini adalah tempatnya, karena disini kita akan belajar termok dari awal jadi ini tutorial atau panduan atau apalah jenisnya itu yang saya buat khusus untuk kamu yang baru mulai belajar termok jadi disini akan dikupas tuntas semuanya, mulai dari awal sampai kamu bisa belajar termok video ini berseri, jadi pastikan kamu itu menontonnya secara berurutan ini adalah bagian pertama dari kita belajar termok, yaitu mengenal termok dan fundamentalnya mungkin ini terdengar sangat tidak penting, karena disini hanya ada teori-teori dan belum praktek tapi ini adalah kunci yang paling penting untuk bisa memahami termok sehingga kita lebih mudah saat belajar termok kenapa? karena jika kita ingin menguasai sesuatu, kita harus tahu dengan apa yang kita hadapi dalam hal ini adalah termok oke mari kita masuk saja ke pembahasannya untuk mengenal apa itu termok, baiknya kita langsung saja ke website ofisial dari termok itu sendiri karena website ofisial adalah sumber yang bisa kita pegang dan kita percaya untuk mempelajari sesuatu jadi pastikan apapun yang kamu pelajari, pastikan semuanya berasal dari website ofisial terlebih dahulu kalau pun kita mempelajari dari sumber lain, tidak masalah itu sebagai pengembangan atau referensi tapi baiknya pertama kita harus masuk ke website ofisialnya dulu, kita masukkan, kita masukkan kata kunci termok di google kita berharap bisa langsung menemukan website ofisialnya kita lihat disini ada dua, ini ada termok.com dan fdroid kita ambil bagian yang paling atas ke termok.com oke disini bahasa inggris, saya akan artikan sebisa saya jadi definisi dari termok adalah sebuah aplikasi terminal emulator dan linux environment yang berjalan tanpa harus menggunakan atau tanpa harus routing hp terlebih dahulu paket atau aplikasi tambahan itu tersedia dan bisa di download menggunakan aplikasi apt package manager jadi kunci untuk memahami termok disini ada beberapa hal yang pertama adalah android, kita harus paham apa itu android terminal, linux, dan environment nah pemahaman inilah yang pertama perlu kita pahami dulu ketika belajar termok kita bahas mulai dari sistem operasi nah secara perangkat keras hp yang bisa kita pegang itu adalah hardwarenya nah supaya bisa ada tampilan seperti ini ini membutuhkan yang namanya sistem operasi yang menjadi logic atau yang berjalan di atas hardware itu jadi tanpa ini hp kita gak bisa dipakai jadi apa itu sistem operasi? jadi mudahnya gini sistem operasi adalah aplikasi yang memanage penggunaan resource dari hardware dalam hal ini adalah hp karena kita membahas masalah termok jadi sebelum aplikasi itu berjalan harus ada sistem operasi terlebih dahulu contohnya kita lihat disini nah contoh nih aplikasi ada aplikasi youtube aplikasi youtube ini berjalan di atas sistem operasi android untuk diagramnya seperti ini jadi hardware disini adalah hp kita kemudian di install lah hardware kita itu sebuah sistem operasi yaitu android setelah di install android itu berjalan kosong blank gak ada aplikasi apapun kita bisa menginstall aplikasi di atasnya contohnya kita bisa menginstall facebook bisa menginstall twitter, youtube dan segala macam termasuk termok kemudian aplikasi itu baru bisa kita gunakan jadi kita menggunakan aplikasinya bukan sistem operasinya jadi sistem operasi disini hanya sebagai jembatan antara aplikasi dan hardware supaya apa? supaya mempunyai kita menjalankan dua aplikasi yang menggunakan resource yang sama katakanlah menggunakan kamera gitu ya itu gak rebutan antara aplikasi jadi nanti yang bisa pakai kamera itu hanya satu kalau kalian gak percaya coba deh buktikan buka satu aplikasi kamera kemudian buka satu lagi aplikasi yang memakai kamera pasti di salah satu aplikasi itu akan ada peringatan kamera sedang dipakai nah inilah tugas dari sistem operasi semoga penjelasan singkat ini bisa kamu pahami dengan mudah kemudian elemen yang kedua adalah yang harus kita pahami mengenai linux nah dalam hal ini sistem operasi android itu dibuat berdasarkan linux jadi ini masih keluarga linux jadi sistem operasi kan ada macam-macam kalau di pc itu biasanya kita pakai windows untuk ngetik terus kalau di hp yang terkenal sistem operasinya adalah android sama ios kalau di perangkat lain mungkin sistem operasi itu ada bermacam-macam tapi yang populer yaitu linux dan keluarganya banyak kemudian windows sama mac os satu lagi gak terlalu populer yaitu bsd jadi apa hubungannya linux dengan android nah jadi android itu dilahirkan dari benih linux yang dimodifikasi dan disesuaikan supaya bisa berjalan di perangkat mobile atau handphone jadi ini masih satu keluarga dengan linux cuman kriterianya berbeda disini kita mengenal dengan environmentnya berbeda environment itu lingkungan kayak contohnya di indonesia dengan di luar negeri itu beda contohnya kalau disini dua musim di luar negeri ada yang empat musim itu namanya environment sama kayak di linux walaupun sama-sama kayak di bumi tapi environmentnya beda karena beda negara gampangannya seperti itu jadi android dan linux seperti itu kayak linux itu sebuah bumi sedangkan android ini kayak negara-negara kayak gitu loh si android ini punya environment yang berbeda dengan linux perbedaannya apa nanti kita akan bahas secara mendalam di tutorial berikutnya yang berikutnya adalah mengenai package manager atau package package aja ya apa itu package jadi di dunia linux aplikasi itu tidak disebut sebagai aplikasi melainkan adalah sebuah package atau paket jadi jika kamu selama ini menyebut aplikasi dengan aplikasi tapi ketika kita sudah belajar linux kita akan menyebut sebuah aplikasi dengan istilah package jadi package atau aplikasi di linux itu bisa berjalan jika environmentnya itu tepat itu sama seperti kayak tumbuhan atau hewan di dunia nyata jadi dia bisa hidup kalau lingkungannya itu tepat kalau ikan ya hidup di air kalau burung ya hidup di darat kalau kita berusaha memasukkan burung ke dalam air itu pasti akan mati ini juga berlaku untuk aplikasi termuk ataupun aplikasi linux jadi aplikasi linux tidak bisa berjalan di termux aplikasi termux juga tidak bisa berjalan di linux walaupun kedua aplikasi ini atau script ini ditulis menggunakan bahasa yang berbeda penyebabnya adalah karena environmentnya yang berbeda yang menyebabkan aplikasi atau script ini tidak bisa berjalan lalu yang berikutnya adalah istilah terminal nah ketika kita belajar termux belajar linux pasti kita akan main di terminalnya jadi terminal itu apa jadi begini interface atau tampilan itu sebenarnya ada dua jenis atau yang disebut dengan shell shell itu ada dua jenis yaitu berbentuk graphical user interface atau GUI yang bisa kita klik-klik touch screen kayak gitu ya ada gambar-gambar itu hanya grafik dalam bentuk grafik jadi antar muka dalam bentuk grafis nah kemudian untuk yang kedua adalah berupa text atau command line interface disini berupa terminal bentuknya kayak yang di gambar ini jadi semuanya berbasis tulisan ini sebut terminal nah kenapa termux disini diartikan sebagai sebuah terminal emulator untuk android dengan environment linux nah mungkin disini sudah mulai nyambung kamu sudah mulai agak mengerti nih tentang arti dari android terminal emulator dan environment linux jadi termux itu dipakai untuk mengakses terminalnya si android tapi environmentnya dibikin atau dibuat seperti linux nah itu adalah pengertian dari kalimat ini jadi kita pakai termux tapi seolah-olah rasanya itu kita seperti pakai linux kita bisa menjalankan perintah-perintah dasar linux di termux ini tapi kalau kita benar-benar hanya mengakses shell atau terminal dari si android ini kita tidak bisa menggunakan perintah-perintah dasar linux tersebut nah ini adalah keunikan dari termux ini jadi kalau kamu yang sudah belajar linux menggunakan termux itu tidak bakal kaget sama sekali karena semua perintahnya itu sama semua perintah dasarnya terutamanya nanti untuk aplikasi-aplikasi atau package menyesuaikan karena sifatnya adalah opsional untuk setiap package atau aplikasi itu berbeda opsinya yang perlu digarisbawai disini adalah termux berbeda dengan linux seperti yang kita bahas tadi jadi sama sekali berbeda termux bukanlah sistem operasi sedangkan linux adalah sistem operasi termux hanyalah sebuah jendela untuk mengakses shell console text atau command line interface atau CLI itu semuanya murni berbasis text kita tidak bisa klik-klik tidak ada tombol di situ tidak ada scroll di situ pokoknya kita interaksinya adalah menggunakan murni 100% text kita harus ketikan perintahnya untuk bisa memakai itu jadi termux bukanlah linux karena termux hanyalah terminal android emulator jadi bukan sebuah sistem operasi seperti linux oke baik melangkah kembab berikutnya adalah masalah jargon atau istilah yang sering atau yang akan kita temukan sangat sering ketika belajar termux hanyalah linux jadi istilah ini perlu kita pahami supaya tidak bingung pertama adalah shell terminal atau CLE command line interface di shell seperti kalau kita artikan shell adalah cangkang ini adalah bagian terluar dari lapisan sistem operasi di mana kita ibaratnya bisa kita berinteraksi di cangkang itu jadi shell di sini itu ada dua yang berupa terminal contohnya kayak gini kebetulan saya pakai linux jadi ini ada shell ini kalau kita nah di sini tidak bisa di klik ini tidak bisa karena ini bentuknya command line interface shell nya jadi semua interaksi di sini itu harus menggunakan perintah mau pengen melihat file apa yang di sini tekan list kalau yang membersihkan clear kayak gitu dan seterusnya kemudian untuk jenis shell yang kedua adalah graphical user interface seperti yang sedang kamu saksikan saat ini di sini adalah saya pakai linux ini sistem operasi dan ini adalah aplikasi yang saya buat untuk membuat naskah video ini untuk belajar termuk jadi di sini berupa grafis yang bisa kita seret-seret begini bisa kita klik ada tombolnya jadi lebih mudah saat berinteraksi dengan aplikasi itu beda dengan yang shell tadi shell dalam bentuk command line kayak gini dalam bentuk CLI atau console gitu sama aja kita nggak bisa nih di sini hitam kita nggak kelihatan di sini ada apa untuk melihatnya kita ketikan perintah seperti ini mau masuk folder di dalam folder snap ada apa jadi di sini pengkodannya ada macam-macam berdasarkan warna jadi kalau biru itu folder kalau putih itu aplikasi kayak gini terus untuk image warnanya di ini beda lagi kayak gini pink kalau kita ingin melihat folder snap ini isinya apa tinggal ketikan perintah karena nggak bisa diklik ls snap kayak gitu di dalam snap ada folder lagi kayak gitu jadi ini bedanya shell dalam bentuk console text atau CLI ini sama aja namanya dan GUI yang ini GUI nih nah yang ini sedang kita lihat ini adalah GUI graphical user interface kemudian istilah yang berikutnya adalah package manager jadi di dunia linux itu ada suatu hal yang istimewa jadi dimana sebuah aplikasi di linux itu tidak disebut sebagai aplikasi seperti yang sudah kita bahas sedikit tadi yang diatasnya jadi di dunia linux itu aplikasi itu ada manajernya atau aplikasi untuk memanage aplikasi kalau kita ingin menginstall atau menginstall aplikasi kita harus menggunakan package manager namanya package manager itu apa? ya gampangannya adalah aplikasi untuk memanage aplikasi nah nama package manager dari linux ini berbeda-beda kebetulan disini saya pakai linux ubuntu package manager untuk linux ubuntu adalah apt kayak gini apt list udah banyak banget ini untuk melihat aplikasi atau package yang terinstall di linux saya seperti itu jadi pakai namanya package managernya adalah apt sedangkan untuk di termuk bisa kita menggunakan perintah apt tapi baiknya kita gunakan perintah pkg nanti kita bahas saat kita praktek ke perintah termuk jadi untuk saat ini kita hanya fundamental saja untuk mengisi kekosongan supaya kita itu lebih mudah saat kita praktek nanti ketika kita sudah bisa memahami istilah-istilah yang dipakai jadi sudah tidak kaget lagi itu mengenai package manager tadi kemudian ada lagi yang namanya repository jika kamu selamain menggunakan sistem operasi windows kalau kita ingin download biasanya kan langsung download di tempat aplikasi itu dibuat contohnya kalau pengen download microsoft office jadi websitenya microsoft.com dan seterusnya nah disini ada yang unik dari dunia linux ini saat linux ini dibuat linux ini bersifat open source atau kodenya itu dibuka jadi semua orang itu bisa mengembangkan ikut andil dalam partisipasi pengembangan linux itu sendiri jadi disini umumannya kita nih bisa programming nah kita bisa andil bagian dalam pembangunan linux ini nah gimana caranya kita memanage seberapa banyak orang di dunia ini yang ikut mengembangkan aplikasi tersebut nah makanya disini dibuatlah sebuah repository atau sebuah perpustakaan atau ya pokoknya pusat aplikasi itu dikemas untuk didistribusikan jadi nanti disini hanya ada beberapa repository yang kita bisa pegang itu sebagai repository yang aman karena hal ini dimaksudkan untuk pedoman kita mendownload aplikasi atau package dari linux itu supaya kita aman soalnya kalau kita asal download bisa saja ada hacker buat aplikasi atau package nanti kalau kita download itu komputer kita akan keinfeksi oleh virus yang disisipan di aplikasi tersebut jadi itu sangat bahaya jadi makanya dibuatlah sebuah repository nah melalui repository inilah kita mendownload sebuah aplikasi tadi package managernya terkonek ke repository dari repository itu nanti ada daftarnya di repository menggunakan package manager kita bisa cari dan install aplikasi menggunakan package manager dari repository yang ada yang sudah tersetting di termuk atau linux itu kita coba buktikan saya pakai linux disini saya belum pakai termuk tapi sama saja package managernya adalah apt kemudian kalau kita mau install tinggal perintah apt get install google contohnya google chrome nah contohnya disini tinggal ketikan apt get install google chrome disini ada pilihannya banyak nah di termuk juga sama seperti itu jadi aplikasinya bisa kita download menggunakan package manager yang bersumber dari repository official ataupun community ataupun personal dari package termuk tersebut kemudian istilah yang berikutnya adalah root mungkin ini sangat familiar di telinga kamu ketika mendengar kata root jadi ini aplikasi harus di root ini aplikasi untuk nge root ini apa sih sebenarnya root itu oke saya jelaskan sedikit dengan cara yang simple oke di dunia linux ada tingkatan user yang mengatur akses ke sistem dan aplikasi atau file yang ada di komputer itu sendiri ini sama seperti saat kita menggunakan windows ada administrator dan non-administrator dimana administrator adalah user dengan kendali penuh yang bisa men-setting apapun di komputer itu sedangkan non-administrator ini hanya bisa pakai dan tidak bisa men-setting ini itu nah sama seperti di linux di linux istilah administrator itu root untuk user root itu simbolnya adalah pager nah untuk user biasa simbolnya adalah dolar seperti ini nah kalau kita ingin mengakses file system yang permisinnya hanya untuk root itu gak bisa dari user biasa seperti ini contohnya nih saya ingin melihat file yang hanya bisa diakses oleh root nah kayak gini contohnya nih saya ingin mengakses file etc shadow ini gak bakal bisa karena user saya user yang saya pakai disini adalah aksesnya bukan root bagaimana kalau kita ingin mengakses file ini ya kita harus merubah diri kita atau mengangkat diri kita menjadi root contohnya nih saya buka satu lagi saya akan menggunakan root nih contohnya gini usernya udah root nih root terus ini crash pager ini tandanya adalah root kita bisa buka yang tadi nih kalau ini kan usernya ini biasa lambanya ini user biasa kalau kita ketikan perintah yang sama dengan ini menggunakan user root ini bisa nah pahalnya akan terbuka nah itulah konsep root jadi saran saya jangan sekali-kali kalian itu melakukan routing terhadap hp karena apa karena bahaya sekali soalnya kalau sampai kita itu tertipu oleh aplikasi yang kita install di hp kita yang bersumber dari hacker yang jahat ini hacker ini bisa masuk ke dalam hp kita menjalankan aplikasi jahatnya itu secara permanen karena sudah masuk ke root walaupun di reset itu gak akan bisa menghilangkan aplikasi jahat itu atau malware itu jadi jangan lakukan root jadi lebih aman biasa aja jadi enaknya termung disini adalah tidak perlu root sama sekali jadi ini sangat-sangat aman dalam kondisi tertentu nanti saya bahas lebih dalam masalah aman dan gak amannya di bagian di kalau kita sudah membahas tentang skrip termuk oke kemudian disini ada istilah permission atau attribute nah seperti yang tadi kasus yang tadi ini kenapa kita gak bisa akses file etc shadow ketika menggunakan user biasa jawabannya adalah masalah di attribute jadi setiap file atau folder di linux itu punya attribute dimana attribute ini menentukan bagaimana file tersebut bisa diakses jadi ada hak akses untuk si pembuat file atau owner hak akses untuk group dalam satu group itu ada user siapa aja yang masuk situ kemudian permission yang ketiga adalah untuk semuanya jadi semuanya itu yang tidak termasuk dalam root atau pembuat tidak termasuk dalam group itu yang namanya semua jadi kita lihat attribute dari etc shadow ini ls min la etc shadow attribute nya adalah ini rw ini atribut tiga pertama adalah atribut untuk owner atau pembuat dari file ini yaitu root ini atributnya adalah r itu read w itu write jadi hanya root yang bisa read write kemudian atribut yang kedua adalah r read ini adalah untuk group adalah akses untuk group yang masuk dalam group shadow nanti bisa read kemudian atribut yang ketiga ini yang kosong ini adalah atribut untuk all dimana itu adalah posisi user yang sedang saya pakai saat ini karena tidak masuk dalam seperti yang kita lihat disini user masari itu masuk ke group masari adm cdrom sudo dip dan seterusnya sedangkan yang bisa membaca ini group dari shadow jika masari ini dimasukkan ke group shadow maka ini otomatis bisa membaca dari file etc shadow walaupun user kita bukan root oke lanjut ke bab berikutnya masalah fungsi dari termuk oke apa sih sebenarnya termuk ini dibuat buat apa gitu kan jadi sesuai deskripsi dari termuk tadi termuk itu dibuat untuk mengakses linux shell dari GUI graphical user interface jadi kita mengakses terminal tapi lewat GUI tadi nah untuk apa kita mengakses hal tersebut nah biasanya ini dipakai untuk para development atau programmer untuk membuat atau ngetes aplikasi supaya ya lebih enak aja kalau kita gak usah ngidupin laptop yang besar kita bisa portable kan langsung diketik-ketik-ketik gitu ya lebih gampang aja gitu kan jadi lebih praktis lah intinya dengan mempertimbangkan bahwa kecepatan HP itu hampir setara dengan kecepatan laptop jadi akan sayang sekali kayak HP cuma dipakai buat WA nonton Youtube cuma buat main game padahal HP ini bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang lebih dari itu contohnya ya ini dengan di install termuk bisa untuk dipakai di kaum-kaum developer gitu kan untuk memperse aplikasi bikin aplikasi dan bisa difungsikan HP ini lebih banyak lagi karena bisa di install lebih banyak aplikasi yang custom gitu kan gak harus proses developmentnya atau pembuatannya juga bisa lebih fleksibel karena nanti bisa pakai pemrograman yang sifatnya interpreter jadi gak gak usah di compile jadi berupa script bisa langsung dijalankan dan hasilnya bisa langsung keluar nanti soal itu akan dibahas di bagian video masalah script termuk oke kemudian yang ini yang kamu tunggu tunggu fungsi dari termuk adalah untuk hacking segala suatu alat tidak harus termuk tidak harus apa tidak harus HP itu bisa untuk hacking sebenarnya karena teknik hacking itu macem-macem gak harus pakai HP karena bisa juga dengan cara ngobrol itu namanya teknik social engineering bagaimana kita mendapatkan informasi langsung dari orangnya tanpa menggunakan alat jadi ini hanyalah tool yang bisa kita pakai untuk apa aja sama kayak pisau kita bisa pakai untuk motong buah bisa untuk carving kayu untuk bikin patung tergantung skill-nya orang sama seperti termuk ini tergantung skill-nya orang mau apa saya pekerjaan saya di masalah jaringan saya pakai termuk ini paling untuk ngecek-ngecek jaringan untuk ngeping untuk benchmark jaringan menggunakan aplikasi ipof 3 untuk ngecek-ngecek ringan daripada saya buka laptop cuma untuk ngetes ping itu kan gak sangat efektif maksudnya gak praktis mending pakai HP aja buat ngeping kalau pakai aplikasi termuk kan statistiknya lebih lengkap daripada yang aplikasi ping di google playstore oke berikutnya adalah masalah aplikasi termuk baik aplikasi di dunia linux di termuk itu dikenal dengan istilah package oke jadi ada dua aplikasi yang bisa dijalankan di termuk pertama adalah aplikasi dalam bentuk package yang udah jadi yang bisa kita install melalui package manager apt atau pkg itu sama aja dan yang kedua adalah aplikasi yang berupa file mentah atau lebih populernya adalah script termuk jadi script termuk ini bisa berjalan jika kita menginstall bahasa pemrograman ke dalam termuk ini oke kita cek ya bahasa pemrograman apa yang disupport oleh termuk ini tentu bahasa pemrogramannya itu bahasa pemrograman yang sudah populer kayak python c terus java javascript luwa banyak pokoknya banyak disini disini ada nilisnya sampai ke yang gak terlalu populer pun ada ada support disini ada pearl ada php python ada ruby ini yang populer nih ruby python php pearl nah seperti itu baik sekian dulu video pengenalan termuk kali ini semoga video ini bisa mencerahkan bisa menjadi bekal sebelum kamu memulai belajar termuk supaya tidak bingung nantinya ketika mendapatkan istilah istilah atau ini apa sih ini apa terminal ini apa package ini apa root ini apa attribute dan sebagainya itu kalian sudah tahu sebelum praktek jadi nanti saat praktek sudah lebih mudah karena kita itu sudah tahu dengan apa yang sedang kita hadapi jadi video ini cukup sampai disini dan di video berikutnya kita akan membahas cara menginstall termuk karena termuk yang sekarang itu berbeda dengan yang dulu saya berikan sedikit bocoran kalau termuk di playstore itu tidak direkomendasikan untuk di install di hp memberikan informasinya adalah official dari pembuat termuknya karena termuk yang ada di playstore itu ibaratnya pendistribusinya itu lama jadi kalau mau update lama intinya mereka itu untuk maintain itu agak kesulitan gitu kan jadi ada alternatif lainnya jangan sampai ketinggalan untuk menonton video berikutnya dan sampai jumpa di video part kedua yaitu cara install termuk bye bye